Satu dari 10 pesawat F-16 milik TNI Angkatan Udara ini di uji terbang di lapangan udara Iswah Yudi, Magetan, Jawa Timur. Satu pesawat diberi label PIS Bimasena 1 ini telah selesai dilakukan proses permajaan oleh teknisi Angkatan Udara yang disupervisi oleh teknisi Amerika. Setelah dilakukan permajaan, pesawat F-16 ini memiliki kemampuan avionik, armament sistem, serta kemampuan membawa rudal jarak sedang lebih canggih dari sebelumnya. Pesawat tempur yang sudah beroperasi selama 30 tahun ini juga telah diupgrade kemampuan radarnya. Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marcekal Yuyu Sutisna, melihat langsung pesawat ini di skadron 3 Lanut Iswah Yudi. Yang diupgrade adalah yang pertama strukturnya atau airframenya atau badannya usianya dimudahkan lagi supaya bisa penggunaannya lebih panjang. Yang kedua yang paling penting adalah upgrade avioniknya dan armament sistemnya. Pesawat kita sekarang sudah memiliki kemampuan setara dengan kemampuan pesawat-pesawat negara maju. Kita sudah mampu membawa rudal jarak sedang, AMREP, dan kita sudah membeli juga rudalnya. Kemudian kita juga sudah mampu sekarang membawa GDEM dengan pendukungnya. Kemudian radarnya juga kita tingkatkan. Kemudian kita sudah mampu membawa peluru kendali IM9X. Sementara 9 pesawat tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara lainnya juga akan dilakukan upgrading atau permajaan secara bertahap oleh teknisi Angkatan Udara dan teknisi PT Dirgantara. Tim Lebutan Kompas TV Magetan, Jawa Timur